Setelah Nabi mendatangi kota Ta'im, kemudian pergi meninggalkannya dan Nabi sholat. Nah dalam sholatnya ini, kan masih kondisi sedih itu. Allah pun menghibur, menghibur Nabi. Tiba-tiba datang sekelompok jin mendengar lantunan bacaan Nabi. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Aqaf ayat 29-32 Ingatlah, ketika kami mengerahkan sekelompok jin kepada Mu'ayy Muhammad untuk mendengarkan Al-Quran yang kau baca. Jadi siapa yang menggerakkan para jin ini untuk pergi menemui Nabi? Dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari beliau? Allah. Lihat ini jin nih, ketika dia mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW mereka saling mengingatkan yang lain. Diamlah kalian, dengarkan bacaan ini. Begitu udah nyimak bacaannya Nabi, maka mereka pun kembali kepada kaumnya untuk berdakwah. untuk memperingatkan kaumnya. Nah ini kan, wah ternyata aku ditolak di kalangan manusia Allah kabarkan ada yang menerima dakwahku. Gak pakai susah-susah lagi. Gak pakai bertele-tele. Mereka dengar Al-Quran, langsung mereka beriman dan mereka bantu mendakwakannya. Begitu. Yang tadi dengar Al-Quran dari bacaannya Nabi, pulang ke kaumnya dan dakwah. Apa kata mereka? Sungguh kami telah mendengar kitab, yaitu Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Kitab ini membenarkan. Kitab-kitab yang datang sebelumnya. Yahdi ilal haq. Kitab ini juga membimbing kepada al-haq kebenaran. Wa ilal fuqariq mustaqim. Dan membimbing kepada jalan yang lurus. Ya qawmana wahai qawm kami ajibu da'iyallah wa aminu bihi. Berimanlah kalian. Terimalah. Ajakan Nabi tersebut yang menyeru kalian kepada Allah. Ya gfir lakum min zhunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim. Dan niscaya Allah akan melepaskan kalian dari azabnya yang pedih. Wa manna yujibda'iyallah falaysa bimu'jizin fil ardi. Wa laysalahu min dunihi awliya' Ula'ika fi dhalalin mubin. Jadi ini isi dakwahnya. Jin yang beriman setelah mendengar bacaan Nabi SAW. Barang siapa yang tidak mau menerima seruan Nabi tersebut. Tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad. Maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksa Allah. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Dan orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang berada di atas kesesatan yang nyata. Nah ini surat Al-Aqaf ayat 29 sampai 32. Jadi turunnya ayat ini sebagai apa? Hiburan dari Allah kepada Nabi yang ketika itu dalam kondisi sedih setelah diperlakukan oleh orang-orang ta'if seperti itu. Ternyata ketika dia dihina oleh orang-orang Quraish dan dihina oleh orang-orang kabilah ta'if. Ya ternyata ada bangsa lain yang beriman kepada beliau yaitu bangsa jin. Jadi seakan-akan Allah SWT mengatakan kepada Nabi-Nya. Wahai Muhammad jika engkau tidak diterima oleh manusia ada bangsa jin yang beriman kepadamu. Nah jadi semangat kan. Nah makanya tadi kita katakan topik dari surat al-jin adalah sebagai bentuk untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahwa beliau adalah Rasul yang bukan hanya diutus untuk manusia tapi juga diutus untuk bangsa jin. Dan juga sebagai dalil bahwasannya tidak ada Rasul khusus dari kalangan jin. Tapi Rasulnya mereka adalah Rasul juga yang Allah utus kepada manusia. Nah inilah kisah tentang asbabun muzul ya sebab turunnya surat al-jin. Terima kasih telah menonton!